Perdagangan Perindustrian Kooperasi dan UKM Kabupaten Timur Tengah Selatan Bapak Ketua Kuskogit DK3D Timur Ibu Majelis Minta maaf kalau salah sebut nanti saya baru dengar tadi Ibu Patricia Tehbana Mudah-mudahan tidak salah Minta maaf Pasti Risa Tehbana Yang sudah meminta doa untuk kita semua Bapak Penasehat Pengurus Dan Pengawas KST Kukit Samamora Soe Bapak Manager Assistant Manager dan Staff Management KST Kukit Samamora Soe Bapak Ibu Pengurus Kelompok Solidaritas Atau KOKAS Yang merupakan perwakilan Dari KOKAS-KOKAS GINAAN Termasuk Bapak Ibu Yang mengikuti secara virtual Kami mohon maaf Secara teknis Tidak bisa diselanggarakan Tetapi kita ganti dengan siaran langsung Yang dibuat oleh karyawan-karyawan kita KOKIS Samamora Jadi hari ini Bagi mereka Yang mengikuti secara langsung Siapa saja Akan ikut acara kita Siang hari ini Sebelum sambutan Kita harus Tadi bukan panas Jadi saya panaskan wangan ini Supaya lebih bagus Kalau saya sebut KOKIS Samamora Kita jawab Maju terus Kita jawab Maju terus Yes Luar biasa Bisa ya? KOKIS Samamora Maju terus Yes Luar biasa Terima kasih Salve Salve Salom Salom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam sehat dan salam damai sejahtera Untuk kita sekalian Terima kasih Puji dan syukur Patut kita sampaikan pada Tuhan yang maha kuasa Atas segala rahmat dan berkatnya Atas segala rahmat dan berkatnya bagi kita semua Sehingga boleh berkenan hadir di dalam ruangan ini Maupun secara langsung Tanpa live streaming Dalam keadaan sehat Terima anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa untuk menilai kinerja kita selama tahun buku 2023 Dari Samamora Yakni Empat langkah kasih Simpan Pinjam Usaha Dan kembalikan Kita semua harus yakin Dan percaya Bahwa empat langkah kasih ini Ibarat roda Atau bahan mobil Jika salah satu Bahannya gembok Atau meletak Atau kempes Maka mobilnya tidak bergerak Atau tidak bergerak Artinya Jika salah satu langkah Tidak dilaksanakan dengan baik dan benar Maka rohnya mulai hilang Ini pasti tidak diharapkan oleh kita semua Yang hadir dalam ruangan ini Kita semua pasti sepakat Untuk sama murah maju Tetapi jika Kerja kita Masih biasa-biasa saja Bahkan tidak semangat Di gerak persaingan yang sangat ketat Maka Kebajuan yang kita harapkan Pasti hanya mimpi-mimpi saja Orang sukses Pernah mengingatkan kita Bahwa Hati-hati dengan Tiga musuh besar Bagi orang sukses Yakni Zone nyaman Artinya Kita nyaman dengan diri kita sendiri Tanpa melihat orang lain Mental block Artinya Saya tidak bisa Hidup ini Sulit Selalu mengeluh Dan mengeluh Yang ketiga Mencari jalan pintas Artinya Tidak mau yang sulit-sulit Saya mau yang Senang-senang saja Jika sulit Pasti sesalahkan orang lain Tengah strategi Aksi kunjung rumah Atau akur Kurang maksimal Karena banyak masalah Yang dihadapi di lapangan Dengan buktinya Sebagai berikut Satu Banyak anggota penunggal Menghindar Saat dikunjungi Bahkan tidak ada di rumah Dua Saat ditelepon Kebanyakan dijawab Di luar jangkauan Selalu mengeluh Tidak mempunyai uang Dan alasan Usaha gagal Karena COVID-19 Padahalnya Sudah lima tahun COVID-19 Sudah lewat Yang berikut Membayar cicilan kredit Tidak sesuai Dengan perjanjian Bahkan Kurang jumlahnya Yang berikut Kredit Macet Dan lalai Terus naik Setiap bulannya Yang berikut Kelompok Solirantas Atau poktas Yang kita banggakan Banyak Kurang aktif Yang berikut Jumlah anggota Poktas Idealnya 5-20 saja Namun Belum dimekalkan Bahkan Masih ratusan orang Satu kelompok Yang berikut Ketua poktas Banyak yang Tidak mau aktif lagi Yang berikut Biaya transportasi Mengundungi anggota Sangat tinggi Tidak sebanding Dengan hasil Tandingannya Yang berikut Anggota penunggah Selalu berjanji-janji Tidak ditepati Yang berikut Anggota Berdoisi Jauh dari jalan raya Dan harus Melipati Jalan-jalan setapak Dan Jarak Puluhan Keluatan Yang terakhir Kerja kita bersama Selama satu tahun Jika kita menyimakkan Saksama Isi dari laporan Ini Maka kita akan Menemukan Keperhasilan Dan Kedagalan Yang kita alami bersama Anggota Hanya 1,24% Dari nasional 35% Terlalu Dibujang Sudah Banyak Promosan yang telah dilakukan Melalui Kediaan Perkota Atau Promosorietas Sosialisasi Terus Promosi Melalui Media Masa Pendekatan Dengan Toko Agama Dan Toko Masyarakat Namun Tetap Saja Belum Berhasil Pada Saat ini Pula Kami Mohon Masakan Dan Semua Agota Agar Menemukan Strategi Baru Yang Tepat Sehingga Jumlah Agota Kita Bisa Menikah Kepada Tangki Mengenai Permodalan Kita Juga Tidak Mencapai Kaget Pencayaan Pinjaman Pula Mengalami Pendurungan Aset Memang Melalui Kedaikan 158 Juta 655 Ibu 158 Juta 62 852 Ibu Mengenai Kredit Lale Dan Macet Sangat Memprihatikan Memprihatikan Kita Semua Karena Terjadi Kenaikan Dari 18,67% Dengan Uangnya 9 Miliat 322 Juta 366 Juta Atau 4 4.316 Orang Pada Tahun Buku 2022 Menjadi 29,78% Dengan Uang 15 Miliat Miliat 60 Juta 770 685 Biar Atau 5.040 Orang Pada Tahun Buku 2023 24 Orang Atau 16,77% Dengan Jumlah Uang Jumlah Naik Sebesar 5 Miliat 8 Juta Antara Somposibilitatif 14 Juta Atau 61,56% Pada Bulan Januari Dan Jatuh Rari 2024 Yang Lalu Ini Pengelola Melakukan Aksi Puntung Malam Dibana 1794 Orang Dengan Hasil Tahnihan Sebesar 571 Rp 126 Dengan Kenaikan Kedek Lale Dan Macek Menaksa Kita Untuk Berkentat Keras Dan Cerah Melalui Kunjungan Kean Untap Untuk Merupah Pola Pikir Dan Pola Tindak Dalam Melaksanakan Empat Lata Kasi Secara Baik Dan Benar Bapak Ibu Yang Kami Bermat KSD Komin Sambungan Juga Telah Turun Berantisipasi Dalam Pola Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Program BBB Jaki Millennium Development Gold Setelah Tahun 2007 Dengan Langkah Pertama Menyimpan Uang Sebesar 500 Dan Setiap Tahun Basis Menyimpan Uang Sebesar 500 Dan Sudah 15 Tahun Berjalan Harus Diumumkan Hasilnya Seharusnya Pada Tahun 2021 Harus Diumumkan Hasilnya 15 Tahun Pertama Dengan Menyimpan Uang Sebesar 7 Juta 500 500 Rp Namun Tidak Dilakukan Tahun 2022 2 KSB Pembus Sambora Menginggungi Pergeran Melanjutan Lagi 15 Tahun Kedepan Yang Di Era Sustainable Development Gold Sampai Tahun Buku 2036 Nanti Baru Diumumkan Operasinya Tapi Saya Setiap Tahun Kita Buku Pada Tahun 2003 Ini Kita Umumkan Bahwa Anggota Kita Yang Menyimpan Uang KSB Islam Borang Sebesar 8 500 Atau Lebih Sebanyak 1314 Orang Dengan Jumlah Anggota 13 19 19 19 19 Orang Atau 10 0 3 Persen Sudah Tidak Miskin Lagi Kita Tepuk tangan Masih 1960 Lebih Kalau kita Capai Nah itu Yang Harus Kita Kerjakan Pada Tahun Ini Semua Anggota Pasir Menyimpan Sebesar 9 Juta Kenapa Untuk Tahun 2024 Kalau Dia Kuang 9 Juta Karena Kesebatan Kita Bisa Pinjam Sampai 5 Kali Bayangkan 5 Kali 9 Berapa 5 Kali 9 Juta Berapa Tanya 5 Kali 9 45 Juta Untuk Sekarang Tahun 2024 Berarti Orang Itu Menurut SDGS Atau Program Dunia Sudah Tidak Miskin Ya Sudah Sudah Nenai Gitu Waktunya Anda Adalah Program SDGS Yang Harus Dilaksanakan Yang Ini Program Kita Laksanakan Adalah Desa Tanpa Peniskinan Desa Tanpa Kolah Barang Desa Sehat Dan Sedatra Pekerjaan Dan Percumbuhan Ekonomi Inovasi Dan Infrastruktur Desa Pendidikan Yang Berkualitas Desa Keserahan Bapak Ibu Yang Kami Hormati Tidak Terasa Kita Berjuang Bersama Dalam Pemberaian Ekonomi Naya Kesil Telah Berjalan Selama 30 Tahun Tak Ia Kemurah Telah Berbasa Menyadarnya Bahwa Sebagai Pengurus Pengawas Dan Manajemen Sudah Berkerja Keras Namun Belum Berhasil Maksimal Oleh Sebab Itu Melalui Rapat Anggota Tahunan Rapat K30 Hari Ini Kita Berbialog Dari Hati Ke Hati Untuk Mencari Jalan Keluar Terbaik Sehingga Program Kerja Yang Kita Susun Bersama Dapat Terlaksana Dengan Baik Pada Tahun Ini Akhirnya Dengan Rendah Hati Kita Semua Memohon Kesediaan Bapak Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Dan UKM Kabupaten Timur Dan Selatan Membuka Rati Dengan Resmi Tuhan Memberkati Sampai Salam Satu 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 Orang Kantor Kasboking Satu Orang Dan Rote Satu Orang Untuk Foto Foto Bersama Tadi Mondar Mandir Mengambil Gambar Bapak Ibu Sekalian Seorang Seorang Berinisial Apolinaris Lagareja Atau Seri Sapa Bapak Apol Mari kita Berikan Tertan Untuk Youtuber Ritsi Bukai 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 Bukai